Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kemudian dua kepentingan itu, bertemu, dia juga menyoroti tentang Dewan Pengawas. Siapa yang akan mengawasi Dewan Pengawas? Dewan Pengawas bahkan berhak menentukan siapa saja yang disadap. Misalnya, semua lembaga boleh menyadap, termasuk BIN, Kejaksaan, Kepolisian. Tapi, Napa DPR hanya kebakaran jenggo terhadap KPK. Itu kan mekanisme yang ada, dan beberapa negara yang terkait untuk semua itu. Yaitu, ini KPK. KPU salah satunya yang punya di KPK. Tapi ingat, ini KPK itu hanya betul-betul penegakan etik. Pelakon negara akan hidup. Pembicara kedua, Tama S. Langkun menyatakan bahwa, keberadaan Dewan Pengawas berpotensi terjadinya konflik kepentingan di KPK, sehubungan DPI yang diangkat oleh Presiden. Menurut Tama, publik menolak revisi KPK. Dia juga, mengingatkan Jokowi, bahwa salah satu poin nawacita adalah memperkuat KPK. Kenapa kemudian Dewan Pengawas ini akan punya implikasi akan bertanggungan buat KPK, atau mungkin bahwa supaya menolakkan KPK. Karena yang kita lihat, kewenangan dari Dewan Pengawas ini, itu justru bisa punya potensi untuk konflik kepentingan atau bebasannya. Mungkin ada balis kepentingan di KPK. Ketua Umum PSI, Grace Natali mengatakan bahwa, PSI mengharapkan supaya revisi undang-undang KPK ditolak, sebab isinya yang cenderung melemahkan KPK. Dia juga mengharapkan juga supaya semua partai menolaknya. Menurut Grace, PSI berupaya menjadi partai yang anti-korupsi, dimulai dari perekrutan. Pengurus PSI tidak boleh rangkap jabatan, dana didapat antara lain dari kartu anggota yang berbayar. Pembicara lainnya, Bambang Wijayanto menganggap bahwa para anggota DPR saat ini tidak pantas lagi disebut mewakili order reformasi, napa tidak dibuat saja yang namanya order korupsi. Katanya, baginya, revisi ini sama sekali tidak berkaitan dengan semangat pemberantasan korupsi, yang tentu tidak sesuai keinginan rakyat. Yang depan gantian, sekarang pipi belakang. Demikian reporter nomadstv.com. Nomi, melaporkan dari Kedai Tempo, Jakarta.